Intro Fiksi Perang Cuaca Tiongho vs USA Hey, Wandi Wong Palembang Peringatan, bacanya santai saja Anggap sudah becah tahun konspirasi Jangan menemukan your boss Dan sepertinya fase ketiga Keributan antara Amerika dan China Memperebutkan hegemoni Dunia telah dimulai Kali ini temanya Weather War Atau Perang Cuaca Fase pertama dibuka dengan Perang Dagang Fase kedua Perang Biologi Dengan terus COVID-19 bagi sejata Dan fase ketiga Perang Cuaca Pembukaan keributan terjadi Di Provinsi Henan, Tiongho Wilayah ini secara tidak biasa Diterpah hujan desyat yang membuat terjadi Dan jadi parah di hampir seluruh wilayah Sistem drenase yang sudah modern dibuat Kelebihan kapasitas Sehingga tidak mampu menangani Luapan air yang terjadi Ada banyak beredar video kereta bawah tanah padat berumpang Yang sampai terjebak Dalam luapan air rebah Belum selesai urusan banjir Tiongkok kehajar lagi oleh topan Infa yang menerjang pusat bisnis China Shanghai Dan daerah pesisir di sekitarnya Yaitu hari Minggu 25 Juli 2021 kemarin Sangking tidak wajarnya fenomena alam ini Untuk menjelaskan dan menenangkan publik Pemerintah China menggunakan frasa Rencana alam terbesar dalam seribu tahun Tapi China tahu ada sesuatu yang tusuk di balik kejadian alam yang tidak normal ini Sudah jadi rahasia publik bahwa sejak tahun 1993 Amerika mengembangkan sebuah program pengendalian swajah yang dibangun di Alaska Bernama HAAARP Yaitu singkatan dari High Frequency Active Auroral Resource Program HAARP merekayasa iklim dengan menembakkan signal listrik Dan frekuensi tertentu kelapisan ionosfer Bagi banyak kalangan militer HAARP lebih dari sekedar alat mendatangkan jenis mata Ini adalah sebuah alat yang debat dengan mudah merekayasa iklim Sampai pada tingkat ekstrim Bahkan hingga mencintakan tornado Badai, banjir, bahkan tsunami Dikutip dari Greek.id Sudah kehajar dua peristiwa Apakah China akan diam saja? Bidatu Presiden China, Xi Jinping Dalam perayaan 100 tahun Partai Komunis China Sudah memberi statement keras Tak izinkan negara lain tindas Tiongkok Siapapun yang berani mencoba melakukan penindasan kepada Tiongkok Akan dibenturkan ke tembok besar yang ditempa lebih dari 1,4 miliar orang China Kata Xi Jinping Dalam hal konflik seperti pada perang dagang dan COVID-19 China cenderung reaktif Tidak memulai tetapi secara pasti memberikan balasan terukur China sejak 2018 menggandeng Rusia Juga mengembangkan senjata pengendali cuaca Dikutip dari DuniaTheTempo.co Pengembangan senjata pengendali cuaca China bersama Rusia Sudah melewati fase uji coba Dan dinyatakan berhasil Siap pakai artinya Setelah membereskan urusan banjir dan topan di negaranya China sepertinya akan memberikan Amerika kesempatan yang sama Untuk membuktikan kesiapan Amerika Menangani cuaca ekstrim Mungkin banjir Plus topan di New York Atau sekalian puting beliung di White House sana Entahlah Gagalan dibuat jadi surprise oleh China Kayaknya Lihat saja wilayah Amerika mana yang dalam waktu dekat terjadi iklim ekstrim tidak normal Itu kuat indikasi adalah kadu balasan dari China Kita yang nonton Keributan dua gajah dari pinggiran cuma berharap Hangin topan dan buah yang dikirim Berhenti di negara mereka saja Jangan sampai mengembat ke sini Bukan pusing kalau disini BBKN lagi Ayo duk-berhenti di negara yang dikirim Terima kasih telah menonton